Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang Selamat sore dan selamat malam Untuk para pecinta mobil tua Khususnya Daihatsuijet di seluruh Nusantara Video kali ini Merupakan suatu kelanjutan Dari video yang kemarin Yaitu cara mudah merupakan mobil Daihatsuijet Yang sebelah Menggunakan bahan bakar bensin Menjadi bahan bakar gas atau LPG Untuk itu simak video ini Sampai selesai Dan silakan di skip-skip Kalau Anda ingin gagal paham Silakan like, komen, share, dan subscribe Jika dirasa video ini Bermanfaat Pertama-tama Kita pasang dulu regulator ke selang Gunakan kelem Agar lebih kuat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Agar kita dapat dengan mudah Membuka dan menutupkan Saat menyalakan dan mematikan mesin Setelah kelan terpasang dengan kuat Kita lanjutkan pemasangan converter kit Converter kit ini Yang saya gunakan adalah Converter kit Yang sudah saya lepas Bagian karburatornya Karena Karburator tersebut Tidak Saya gunakan Untuk pemasangan ini Jangan sampai terbalik Karena In atau Masuk dan Outnya Atau keluarnya Kas berbeda Pertama Sekarang kita Sambungkan ke bagian ini Terlebih dahulu Jangan lupa Gunakan klem Agar sambungan Lebih kuat Setelah itu Kita pasangkan selang Di bagian Outnya Atau bagian Keluar Kasnya Yaitu bagian Yang ada Setelan Warna Korennya Setelah Semua terpasang Semua terpasang Kita lanjutkan Pembuatan Tutup Mulut Karburator Ini merupakan Bagian Yang paling utama Atau yang paling terpenting Dalam Keberhasilan Atau kesuksesan Merubah Mobil Berbahan Bakar Bensin Menjadi Bahan Bakar Gas Atau LPG Lubangi Kaleng Sarden Sebanyak 12 Lubang Kita Bisa Menggunakan Kaleng Sarden Atau Pipa 2 Tim Atau 2 Inch Yang penting Bisa masuk Ke mulut Garburator Kalau terlalu Banyak lubang Nantinya Starter Sulit Dan Saat RPM Tinggi Seperti Kehabisan Bensin Karena Subway Gas Kurang Tapi Kalau Lubang Terlalu Sedikit Starter Mudah Dan Saat RPM Tinggi Mesin Berbet Karena Gas Yang Terhisap Oleh Mesin Terlalu Banyak Punya Saya Untuk Saat Ini Lubang Yang Paling Cocok Adalah Seminan Lubang Untuk Sambungan Saya Menggunakan Pipa 2 Inch Atau 2 Tim Yang Diperlepan Salah Satu Sisinya Menjadi 5 Centi Ini Bertujuan Agar Pas Masuk Kedalam Mulut Karburator Yang Menuju Keter Udara Jangan Lupa Bagian Sampingnya Diberi Lubang Terbesar Lubang Serang LPG Yang Tujuannya Untuk Memasukkan Atau Tempat Masuknya Gas LPG Nantinya Gunakan Lakban Untuk Merekatkan Kaleng Dengan Paralon Agar Tidak Lepas Saat Digunakan Nantinya Diberi . différents Kep setelah semua terpasang saatnya kita memasang atau merangkai rangai tersebut ke modipil kita gunakan klaim agar lebih kuat setelah itu kita pasang saklar rontak dengan menggunakan kabel sejuknya dengan cara memutus kabel plus yang dari rotor menuju kontak seperti skema disamping untuk yang papa isinya memakai membran bisa memutus selang bensin yang dari tangki ke pompa membran dengan cara dilepas atau memakai keran tetapi saat pemindahan dari bensin ke kas atau sebaliknya menjadi sulit karena kita harus buka tutup kap mesin sebelum memasang regulator pastikan regulator tertutup yaitu dengan cara memutar full searah jarum jam atau ke kanan sampai mentok dan keran yang ada pada selang juga harus tertutup setelah regulator terpasang dan sudah dipastikan tidak ada kebocorat di bagian regulator setelah regulator terpasang dan sudah dipastikan tidak ada kebocoran di bagian regulator selanjutnya bukakan regulator sebanyak setengah putaran ke arah kiri atau perlawanan dengan jarum jam setelah itu putar sedikit setelan yang ada di converter kit sesuai contoh setelah semua jalur dipastikan aman dari kebocoran saatnya kita mencoba menyalakan mesin sebelum starter jangan lupa membuka kran yang ada pada bagian selang kita cari RPM yang tertinggi dengan cara memutar-mutar bagian keran yang ada pada regulator sedikit demi sedikit ke kanan atau kiri ya sahabat di jeter dimanapun anda berada ini merupakan cara dasar cara merupakan mobil BBM menjadi PPG karena kita masih membutuhkan sebuah pemanas untuk mencegah pembekuan khas MTG saat kita gunakan terus-menerus dan dalam cara tempuh yang terlalu jauh untuk tutorial pembuatan pemanas tabung LPG tunggu video berikutnya yang menonton video ini sampai selesai jangan lupa like comment share dan subscribe nya agar mendapatkan notifikasi saat kami mengupload video-video berikut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh